Intro Salam Rahayu, dengan Demi Sundari disini Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang apa itu aura Dan macam-macam warna aura Untuk melengkapi bahasan tersebut Maka kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang auranya sudah terbuka Aura seorang umumnya terpancar setelah melakukan upaya tertentu Upaya ini lazim kita sebut sebagai buka aura Reaksi yang dijalani tiap orang setelah melakukan buka aura umumnya memang tidak sama Beda-beda antara satu individu dengan individu yang lain Namun bila diamati, maka ada beberapa ciri atau tanda yang dapat kita jadikan acuan untuk melihat Bahwa buka aura yang dilakukan telah berhasil Di antara ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut Pertama, wajah orang tersebut terlihat berbinar, bercahaya, dan bahagia Karena memang, orang yang aura positifnya telah terbuka Maka panceran auranya akan kuat dan cemerlang Panceran ini paling kentara terlihat di bagian wajah Ibaratnya toko Wajah merupakan etalase terdepan yang pertama kali dilihat banyak orang Sehingga panceran aura paling mudah dilihat di bagian wajah Kedua, pikiran dan hati terasa tenang Bila mana aura kita telah terbuka, secara otomatis energi-energi negatif yang menyempat telah terbuang Sehingga tersisa energi positif saja Dengan begitu, pikiran dan hati menjadi lebih tenang Serta jauh dari kecemasan, keraguan, dan atau kegalauan Ketiga, tidak mudah marah Meskipun diprovokasi oleh pihak pihak tertentu, orang yang auranya terbuka akan tetap tenang Tidak mudah baginya untuk naik hitam Ia juga bisa berpikir lebih bijaksana, maka tidak mudah terpancing emosinya Keempat, lebih percaya diri Ini merupakan ciri yang paling wajar dan paling banyak dirasakan Ibaratnya lampu, aura yang memancar-cerah sudah pasti akan tampak lebih mempesona Dibandingkan lampu yang jalannya redup Pesona inilah yang menjadikan seorang merasa lebih percaya diri Kelima, rajin beribadah dan ikhlas berbuat baik Apabila seseorang itu terselimuti energi positif Ia akan selalu tergerak untuk melakukan hal-hal kebaikan Termasuk beribadah Berdoa, berbagi terhadap sesama dan saling tolong-menolong dalam hal-hal yang bermanfaat Nah, bagi anda yang memang sudah pernah membuka aura Di antara kelima ciri tersebut, kira-kira mana yang sudah pernah anda rasakan? Boleh dibagi di kolom komentar Cikup sekian dari saya, semoga menjadikan wawasan dan salam rahayu Terima kasih telah menonton!